Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kita selalu dalam keadaan baik-baik saja Sehat walafiat Amin Bismillahirrahmanirrahim Baiklah teman-teman Untuk saat ini Saya ajak teman-teman Lagi-lagi berkebun di pekarangan Atau halaman rumah teman-teman Insya Allah ini bisa jadi salah satu Sarana atau referensi untuk Menghibur diri sendiri Membuat relax dengan menanam tanaman Merawat apalagi Saat memanen Dan di setelah aktivitas lain Bisa kita sempatkan untuk menanam Di halaman rumah dan mari kita Menikmati manfaatnya teman-teman Oke stay tune teman-teman Nyikmati keseruan terus menerus Dari berkebun di pekarangan rumah Baik ini disini ada Tanaman cabai yang Bisa kita panen teman-teman Setiap akan panen ada saja Ada yang bisa kita panen Untuk cabai di bagian ini Dan ini adalah salah satu pohon cabai Yang meskipun penuh warna Alhamdulillah survive terus memberikan Buah-buahnya untuk kita Dan ini keadaan tanaman-tanaman terong Yang berada di halaman depan Masya Allah untuk terong-terongnya Terlihat bergelantungan melambai-lambai Minta dipanen seperti ini teman-teman Bagaikan tanaman hias juga ya Meskipun ada beberapa tanaman yang mulai diserang hama seperti kepik terlihat daunnya bolong-bolong Namun alhamdulillah untuk buahnya terlihat cukup banyak seperti ini teman-teman Masya Allah ini ya gemes Lihat buahnya seperti ini Meski tidak banyak Namun alhamdulillah ya Bismillah kita panen untuk terong Dan ini alhamdulillah ini pohon yang berada di sebelahnya Untuk buahnya sendiri alhamdulillah terlihat cukup banyak juga seperti ini ya teman-teman Dan ini ada beberapa yang bisa kita panen Untuk yang lainnya insya Allah kita panen berikutnya Kemudian alhamdulillah untuk terongnya ada yang bisa kita panen lagi nih teman-teman Terima kasih telah menonton! Dan ini insya Allah untuk buah tomatnya ada beberapa buah untuk satu pohon ini Alhamdulillah ada yang bisa kita panen nih teman-teman untuk tomatnya Meskipun kurang maksimal alhamdulillah masih bisa kita panen ya Kemudian kita pangkas-pangkas aja untuk daun-daun yang sudah menua dan sebagian tunas-tunas airnya Oke semoga nanti buahnya bertambah banyak lagi Dan ini juga alhamdulillah untuk apple food sunnya terlihat sudah mulai tumbuh tunas-tunas baru seperti ini teman-teman Semoga nanti berbuah banyak Oke next alhamdulillah ini ada tanaman cabai juga di pekarangan belakang Ini ada yang bisa kita panen seperti ini teman-teman Meskipun kurang maksimal juga alhamdulillah dapat menghasilkan buah-buah yang bisa kita panen lagi untuk buah cabainya Masya Allah ya teman-teman pekarangan rumah seperti ini meski sempit sederhana Mungil bisa bermanfaat menjadi sumber bahan pangan Sayuran buah-buahan buah masak obat tradisional memberikan energi positif menghasilkan oksigen dan yang lainnya Alhamdulillah ya maka mari manfaatkan pekarangan rumahnya dengan sebaik mungkin teman-teman Meski mungkin terkadang hasil tidak maksimal namun insya Allah tetap ada hasilnya Kemudian ini ada tanaman cabai merah keriting yang mulai berbuah seperti ini teman-teman Untuk pohonnya sendiri masih terlihat kecil ya namun sudah berbuah alhamdulillah Dan ada juga bayam batik di sekitarnya itu tumbuh sendiri Next bismillah kita panen kemanginya ini teman-teman Agar nantinya tumbuh tunas-tunas baru maka sebaiknya kita sering-sering untuk memanennya Namun jika kita ingin menunggu berbunga untuk disemai maka kita bisa menunggunya sampai berbunga Untuk bayam batiknya kita panen-panen saja teman-teman Dengan harapan nantinya akan tumbuh tunas-tunas baru lagi Dan disini Masya Allah ada tanaman-tanaman pakcoy yang terlihat cukup baik untuk pertumbuhannya teman-teman Dan beberapa tanaman pakcoy ini pun masih terlihat belum diserang hama dan semoga tidak diserang oleh hama-hama ya Oke bismillah kita pangkas-pangkas saja untuk daun yang menua Kita masukkan ke komposter dan harapannya agar nantinya tumbuh tunas-tunas baru juga Dan di bagian sini juga ada tanaman-tanaman pakcoy yang sudah cukup lama teman-teman Untuk batangnya sendiri terlihat ya semakin meninggi seperti ini Namun Masya Allah masih terus tumbuh tunas-tunas baru jadi masih saya biarkan teman-teman Kemudian Alhamdulillah selanjutnya bisa kita panin daun kenikir ini teman-teman Disini ini disebutnya daun kenikir bagaimana di tempat teman-teman Kita pangkas-pangkas saja untuk batangnya sampai agak pendek Agar nantinya harapannya juga tumbuh tunas-tunas baru lagi teman-teman Dan insya Allah nantinya akan tumbuh tunas-tunas baru setelah kita pangkas-pangkas seperti ini Kemudian kita nanti akan startin untuk bagian daun-daun yang akan kita konsumsi Dan ini disini ada tanaman bayam yang seharusnya sudah kita panen teman-teman Sebagian tanaman bayam pun sudah mulai berbunga-bunga Yang dulunya disini tidak ada tanaman bayam namun sekarang cukup banyak tanaman bayam yang tiba-tiba tumbuh sendiri ya Karena mungkin sebelumnya kita tanami tanaman bayam kemudian berbunga Dan bunganya atau bijinya menyebar di bagian sini Dan baiklah teman-teman kita sampai di penghujung panen-panen atau berkebun kali ini Terima kasih banyak untuk teman-teman baik hatiku yang selalu memberikan full supportnya kepada anggra ini plants Untuk pekarangan rumah seperti ini bisa jadi sumber bahan pangan, sayuran, buah, bumbu masak, kubat tradisional Dan yang lainnya jika kita manfaatkan dengan sebaik mungkin ya Apabila ada salah-salah salah kata mohon dimaafkan teman-teman Semoga dapat bermanfaat, dapat menjadi salah satu referensi alternatif ataupun inspirasi teman-teman Dan mari semangat menanam terutama untuk memanfaatkan pekarangan rumah Sampai jumpa di video saya selanjutnya Thank you so much Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh